Assalamualaikum kalau kamu pengen resep-resep yang gampang dipraktekan ganis cooking aja nah kali ini kita mau bikin batagor saus kacang apa resepnya dan bagaimana cara membuatnya simak terus videonya sampai habis pertama siapkan tahu putih atau tahu kuning aku pakai tahu kuning kemudian 1 gelas tepung terigu 1 gelas tepung tapioca perbandingannya satu banding satu 2 buah telur ayam kampung karena kecil-kecil aku pakai 2 lalu daun bawang yang dicincang tiga siung bawang putih yang dihaluskan kaldu bubuk dan lada bubuk air secukupnya nah di air ini kita larutkan sedikit baking powder untuk saus kacangnya karena aku beli yang udah jadi aja biar pedang pas agar pertama kita hancurkan tanggungan kemudian setelah itu kita pecahkan telur lalu masukkan lalu masukkan bumbunya bawang putih bawang putih bawang buruk dan lada bubuk bisa juga ditambah garam jika dirasa kurang asin lalu lalu kita aduk dan kita campurkan tepungnya sedikit demi sedikit ini untuk adonan acinya bisa awet ya teman-teman kalau gak habis bisa disimpan di kulkas masukkan masukkan aja ke tap rungler bisa dipakai untuk menggoreng besok masukkan semua aja kemudian aduk dan kita atur kelembekannya untuk breaking powder optional aja bisa dipakai bisa enggak ini tingkat kelembekannya seperti ini kemudian kita siap untuk menempelkan adonan aci pada tahunya kita iris kecil-kecil aja tahunya biar kalau pasti gunain bisa garing nah kemudian bagian tengahnya ini kita tusuk-tusuk dengan garpu supaya adonan acinya menempel setelah ini kita siap untuk menggoreng panaskan minyak kemudian goreng tahu dengan menempelkan acinya panaskan untuk minyak kita taruh agak banyak supaya tahunya tendelam nah ini goreng satu persatu kemudian dipolak-balik dan tunggu sampai kering dan matang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah matang kita tiriskan kemudian ini nanti kita akan potong jadi dua supaya tidak terlalu besar lalu kita siram dengan sausnya setelah dipotong-potong kita siram dengan saus kacangnya kemudian kita tiris kecap supaya lebih enak nah jadinya seperti ini ini rasanya enak banget pokoknya istimewa selamat mencoba ya nah semoga bermanfaat dan menambah inspirasi resep masakan kamu di rumah jangan lupa subscribe, like, share ke sosial media kamu dan tekan tombol loncengnya biar kamu dapat notifikasi video terbaru aku terima kasih assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati